Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan kopak grup hari ini kita berada di desa sambong kecamatan kanigoro kabupaten Blitar ini ada koltel lor ya terjadi rimblong atau rimambes yang dirim dipompa berkali-kali ndak ndak nyantol ndak bisa berhenti ya ini nyebab kita cek untuk roda bagian belakang dulu lor ya kita cek untuk kuping-kuping aneh kampas lor ya dari dalam ya Nah gila lor nampak nampak bocor ya untuk menyarinya bisa keluar negli lor sampai ketes-ketes mengenai pelek ya sebelah sini ini juga sama lor ternyata juga terjadi rembes ya itu nampak basah lor ya hitam basah itu artinya minyak rim lor yang keluar ya ini akan kita buka untuk rodanya lor untuk proses pengecekan nah lor ini sudah terbuka tinggal kita lepas untuk tromolnya nah ternyata kembloh lor dari sini ya dari sini keluarnya minyak rem yang artinya ini seal remnya rusak lor ya dan membasai semua lor termasuk kampas-kampas rem ini kita lepas dulu untuk pernya lor gampang aja melepasnya kita cukel aja ya ini dengan L300 sama lor untuk kancingan ini sama ini temen-temen yang akan kita lepas ya oke lor ini sudah kita lepas nah ternyata karetnya memang aus lor nah ini lor nampak nampak geret-geret atau terjadi luka ya terdapat luka-luka ini akan kita gosok pakai kertas besok lor ya untuk pistonnya nampak di tepi-tepinya sudah beret temen-temen ya dan ini harus kita ganti yang baru tidak perlu diganjal karena kalau diganjal itu nanti nggak bertahan lama lor nah ya telur nampak nampak beret-beret ini untuk rumahnya piston kita gosok pakai kertas besok lor ya seperti biasa ya agar kerak-keraknya dan karatnya bisa hilang dan kembali halus dan mulus yang mana ini nanti akan membuat karet menjadi awet temen-temen ya ini kita gosok sampai merata lor bagian dalam ya ini juga kita gosok untuk pistonnya biar halus ini juga sama lor akan kita gosok juga untuk dua-duanya ya pistonnya nah ini sudah kita pasang temen-temen ya untuk karetnya ya sudah kita pasang dan tinggal kita pasang pengalunya lor eh kampasnya caranya masang gampang aja lor untuk dicukil karetnya dicukil pakai obeng aja bisa terus ganti karet yang baru ya jangan lupa dikasih pelumas dan ini nepelnya untuk angin temen-temen ya Jadi sebelum dipasang kampasnya ini nepelnya digendorkan dulu lor dan dan anginnya juga lewat sini lor jadi saat setelah dipompa-pompa bagian depan nah ini diangin ya untuk yang bagian depan ditahan sebelah sini diangin digendorkan nah terus kompong dan jadi sampai anginnya habis temen-temennya dan muncratnya minyak sangat kuat jadi ini dulang beberapa kali lor sampai eh apa itu pedal koplingnya keras ya atau remnya atos ya jadi sangat gampang sekali lor semoga bermanfaat Jolai like comment dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh